A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tawgut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat, dia termasuk orang yang rugi. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunianya, kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman. Mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah, dan hari kemudian. Kepada mereka, akan kami berikan pahala yang besar. Dan siapakah yang lebih zalim, daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu, tidak beruntung. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendagurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih, Dan azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dahulu. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa, Daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu, Apa yang diharamkannya kepadamu. Kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, Banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Yaitu, Orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sendagurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, Kiamat, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Dan karena mereka, Mengingkari ayat-ayat kami. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, Yang paling buruk dalam pandangan Allah. Ialah mereka yang tuli dan bisu, Tidak mendengar dan memahami kebenaran, Yaitu, Orang-orang yang tidak mengerti. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu, Secara dusta. Ini halal, Dan ini haram, Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, Tidak akan beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah, Dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, Agar Rasul Muhammad itu, Menjadi saksi atas dirimu. Dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, Dan berpegang tegullah kepada Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baik pelindung, Dan sebaik-baik penolong. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu, Agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Dan Isa. Yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, Dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik, Untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dia kehendaki, Kepada agama tawhid, Dan memberi petunjuk kepada agamanya, Bagi orang yang kembali kepadanya. Dan mereka ahli kitab, Tidak berpecah belah, Kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran, Yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya, Dari Tuhanmu, Untuk menangguhkan azab, Sampai batas waktu yang ditentukan. Pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, Orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil, Setelah mereka pada zaman Muhammad, Benar-benar berada dalam keraguan, Yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu. Bahkan mereka berkata, Sesungguhnya, Kami mendapati nenek moyang kami, Menganut suatu agama, Dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Dan kami berikan kepada mereka, Keterangan-keterangan yang jelas, Tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, Kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka, Pada hari kiamat, Terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Sesungguhnya kehidupan dunia itu, Hanyalah permainan, Dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, Dan dia, Tidak akan meminta hartamu. Sungguh, Kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat, Yang dalam hal itu, Mereka berselisih. Dan tidaklah terpecah belah, Orang-orang ahli kitab, Melainkan setelah datang kepada mereka, Bukti yang nyata. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong, Masuk agama Allah. Terima kasih telah menonton!